Intro Aku hanya menularkan virus semangat aja Bahwa kita wanita itu jangan cuman berhenti aja Kita punya sesuatu misalnya bisa brain or bisa jahit Atau bisa bikin puisi itu bisa kita lakukan Dan itu kita bisa maju ke depan Menunjukkan bahwa ini loh aku Nah kalau di perjalanan karirku sendiri Dulu tuh aku pernah gak boleh menyanyi Apalagi rock ya Karena kita bapak mamiku tuh Jawa asli Yang kita diajarin puasa Senin Kemis Dan itu masih aku lakukan sampai hari ini Dan papiku Ambon asli Kita-kita lahir di Belanda Jadi itu perang batin gak boleh ke rock Karena orang tua aku dulu kalau Elvisio Kalau apa itu mereka ada di backstage nonton Waktu tinggal di sana Jadi mereka tahu kalau jaman 70-an, 60-70 itu Sex, drugs, and rock and roll Mamiku gak suka Kalau aku terjun di musik rock Aku bilang sama mamiku Mami Aku loh pengen nunjukin mamiku bahwa Rock itu gak seperti yang mamiku bayangkan Gitu Mami terlalu jauh deh Akhirnya ada argumentasi yang sedikit panas ya Sama orang tua Tapi oke Suatu hari ada Hari Senin itu ujian SMA 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 Sabtunya aku show di Bandung Itu acara 4 kalau gak salah itu waktu itu Itu aku udah dilarang sama Mami Silvia kamu mau sekolah apa mau menyanyi dua-duanya Mami Dan itu sempat dilarang Oke kalau gitu kamu berangkat sendiri Iya Mami Karena gini loh Mami Aku tuh ingin tunjukin ke Mami Bahwa aku tuh gak seperti yang Mami bayangkan Jadi waktu itu langsung koran-koran itu keluar semua Jadi waktu itu aku sempat bawain lagu yang aneh gitu ya Untuk jaman itu Dan aku berpakaian yang sexy Wow Jadi lagunya itu The Great Geek in the Sky Wow Itu dari Pink Floyd Itu yang lagu tanpa lirik lagu Tanpa lirik Hanya berteriak dari muka sampai belakang itu The Great Geek in the Sky Lalu aku pakai kostum itu Kostum yang seperti Madonna nyanyi di Jepang Tapi aku pakai seperti itu tuh duluan Jadi begini seperti baju berenang And stocking and boots And rambut aku aku sasak tinggi-tinggi gini Yang lucu apa bajunya Itu dari long dressnya Mami aku Karena Mami bilang Aku gak mau bikin baju buat kamu Mami aku boleh minta baju ini Mami aku kan suka dansa Dia punya baju bagus-bagus Mami boleh? Boleh Itu yang aku rusak untuk kostum Oh Tanpa setau Mami Bawa ketukang Jai Akhirnya udah masuk koran rame kan Oh lady rocker pertama lah ini Itu macem-macem But thanks Kita gak bisa punya nama besar Kalau gak ada media sosial Wartawan jaman itu belum ada media sosial ya Media Wartawan-wartawan gitu Itu Jadi SMA baru mulai Jatuh bangun Jatuh bangun Sebelum itu Kita show di kampung Waktu sebelum ke rock ya Sebelum acara di Bandung itu Aku udah Udah nyanyi untuk penganten Untuk orang sunat Untuk itu Tapi rock juga alirannya Pemilihan lagu udah condong kesitu Tapi lama-lama-lama-lama Akhirnya Kok aku lebih sini ya Karena Begitu saya udah tua begini Saya langsung berpikiran gini Oh iya ya Jangan-jangan nih gue pemberontakan tersendiri Batin Karena aku dulu tuh termasuk anak yang gak boleh keluar rumah kan Anak di teras aja aku Silvia Kok ngir? Suruh masuk Jadi aku Sama tetangga-tetanggaku dibilang pingitan gitu Ya Jadi Begitu Udah tua aku Oh jangan-jangan nih Pemberontakan Tapi It's okay juga buat aku Kita terbiasa nyanyi di gereja ya Jadi Tapi begitu Tahun 82 Itu pacarku meninggal Aku mau menikah itu Desembernya Tapi September 15 dia meninggal Tahun depannya Mami meninggal Satu tahun setengahnya lagi Papi ku meninggal Jadi aku di rumah tuh Ambil alih jadi Jadi kayak orang tua kan ya Dan puji Tuhan Itu karir aku lagi bagus Jadi aku Oh oke Tuhan mau ini gitu Jadi aku Berusaha Karena Kita terbiasa di rumah tuh Itu waktu Mami masih ada streng Kamu menyanyi-menyanyi Tapi Bekerja di rumah harus Waktu tuh Bens Leo sempet Zaman itu belum ada media sosial ya Jadi kalo wawancara Bens Leo itu Kemalang Saya lagi ngepel rumah Kan saya malu Oh sebentar ya Bens Itu biar Ngepelnya diselesaikan dulu Ini lagi tengah-tengah nih Aduh Mami re Gitu ke bahasa Jawa Aduh Mami re Aku lo malu gitu kan Tapi Ajarannya Mami yang streng itu Aku bawa Aku juga Bilang ke adik-adikku Ini profesi ku nyanyi Cuman kan Di keluarga lama-lama Tahu bahwa Rock itu Yang aku Aku jalani hidupku ini Itu gak seperti yang Orang luar-luar Jalani Karena aku juga bukan Penyanyi rock yang terlibat narkoba Juga gak Terus Aku dilurus-lurus aja Acting di panggung Adalah acting Oke kita mau gulung-gulung Itu acting di panggung Kita mau screaming Mau apa itu di panggung Tapi kita di rumah Tetep aja Aku masak Ngapel apa itu biasa Karena udah dari sananya Begitu pun Begitu Mami gak ada kan Ini take over semuanya Itu Itu berat sekali itu 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 kalo aku bilang That is rock itu Jadi Suatu hari itu yang paling Aku inget banget Itu punya uang Ini udah bayar-bayar ini Tinggal sedikit Ini harus belanja Kasih makan adik Ih gimana caranya ya Akhirnya Tapi adikku harus makan Jadi ini Oke ini Ini memang Cerita yang gak Mengada-ngada ya Jadi waktu itu Beli ayam itu Yang separuh Dipotong lagi Jadi kan ayam seperempat Jadi aku masak soto Kuahnya sepanci Aku beli togi Aku beli kol Aku iris-iris Ini jadi banyak Jadi Yang penting adikku Bisa makan sampe sore Jadi Banyak suka dukanya Tetapi itu semangat Aku untuk tetep survive Di kehidupan Iya Dinyanyi di Panggung Rock Iya Nyanyi di gereja Iya Biar aku imbang ya Dan lagi ada lagi Satu pelajaran yang Hebat Bahwa Mamiku dulu pernah berjanji Non Kalau mau menikah Yang seiman Biar nanti Kalau kamu susah Kamu bisa berdoa bareng-bareng Itu Aku terapkan ke adikku Sampai Imbasnya ke aku sendiri Bahwa aku Sampai hari ini kan Belum pernah menikah juga Karena aku berpikiran Menikah itu Bukan main-main Nikah itu Sesuatu yang serius Karena aku gak bisa Kalau aku Main-main gitu Jadi ada beberapa kali Itu aku gagal Karena aku Oh Aku gak bisa Aku gak bisa Jadi untuk apa Dilama-lamain Memang sakit tapi Dead time sakit Besokannya kita harus Pikir yang kedepan lagi Nah itu Dan ini kan zaman modern Wanita Kalau Buat aku Karena Tidak menikah itu Asal Jangan karena putus asa Putus cinta Frustrasi Punya penyakit Atau kelainan Atau macem-macem Orang gak menikah kan banyak macem nih Aku Aku gak yang disitu Aku di tengah Memang belum jodoh Kalau jodoh Pasti Tuhan kasih Nanti mungkin Nanti mungkin Di hari itu aku Suatu hari aku Udah berhenti rokok nih 2004 Tiba-tiba Eh 2004 Aku udah berhenti rokok Itu 5 tahun Karena alasannya Hanya Supaya aku gemuk sedikit And sehat Karena udah berumur Ini 24 Tiba-tiba ada benjolan Di payudara Ini kaget banget Aduh Yang di otak aku Wah Ini kanker deh nih Pasti dipotong Ntar nyusuin gimana Ntar suami gimana Ini udah yang gimana Akhirnya tuh pegang rokok lagi Nah itu Sesuatu yang gila-gilaan tuh Aku langsung kayak orang Orang yang Jadi Bimbang Ragu Kawatin Ketakutan Tapi Berhubung Bukan kanker Hanya tumor Tapi Itu shocknya Itu pertama kali Langsung pegang rokok lagi Gini Nah Ya gitu deh Banyak cerita-cerita yang ini Cuman Intinya bahwa Kita tuh harus semangat Semangat Ya makanya aku ingin menularkan Virus Ini Semangat itu Jangan mengenal umur Jangan mengenal kita tuh Gak sekolah tinggi Aku aja gak kuliah Tapi adik-adikku harus kuliah semua Gitu Sekarang apa-apa kan bisa belajar ya Gitu Adik yang Adik-adik yang lima dibawah sekarang Sudah berumah tangga Jadi aku Sempat Ya Karena Tuhan juga kasih rejeki Jadi mereka udah bisa kuliah semua Aku kawinin satu 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 Udah Puji Tuhan mereka udah berumah tangga Udah Sekarang tinggal ngurusin aku Diriku sendiri Oh tapi ada adikku yang stroke Juga aku ngurusin adik yang stroke Satu Di malam Yes Ya Begitu deh Kata orang Jawa tuh Sawang-sinawang ya Tapi memang kalau Anda Tanya Gimana liku-liku Wow Banyak banget Banyak banget Ceritanya Ya Mungkin Mbak juga punya cerita hidup sendiri Siapa sendiri Cuman Ya kita jalaninya dengan nerimo aja Nerimo aja Kita boleh ambisi tapi jangan ambisius Kalau ambisius kita menghalalkan segala cara Aku datang dari zaman lalu Tapi aku gak mau jadi orang lalu Aku berusaha untuk update Paling gak kita tahu lah apa yang dibikin musisi-musisi zaman sekarang Bagaimana penyanyi-penyanyi zaman sekarang itu menyiasati dunia industri, dunia panggung dan sebagainya Itu aku Aku Belajar untuk cari tahu Misalnya Dari Facebook Dari Google Atau Dari Youtube Lihat konsernya mereka Paling gak kita Pasang telinga Perbedaannya Hanya Zaman kita dulu Kalau rekaman Itu masuk studio Udah nyanyi nih 3 per 4 lagu Bagian 70% nya kita salah nih disini Harus ulang dari depan Dari awal lagi Tapi kalau zaman sekarang mereka masuk studio Salah disini Copy paste Copy paste Tinggal ngelanjutin aja Ya Istilah copy paste Copy paste Ya Gitu Dan Ini kemudahan-kemudahan ini yang harus Dimanfaatkan oleh anak-anak generasi zaman sekarang Kayak aku aja masih belajar kok gimana sih Instagram itu gimana Facebook itu gimana supaya gak ketinggalan gitu Nah Adanya 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 musik Kalau zaman dulu Itu tadi rekaman ya Tapi kalau Bermain musik Penciptaan Itu zaman dulu Itu lagunya kan bisa bertahan lama Banget Karena apa Coba Karena mereka Mereka bekerja dengan rasa Itu Nulis lirik Bangawan solo Itu pak Gesang kali ada di pinggirnya bangawan solo kita gak tau Ya kan Lalu penciptaan melodi juga Itu betul-betul Kalau sekarang kan Maaf ya Itu bisa dari mesin Bisa dari mesin Nah itu saya bukan mengatakan Itu tidak bagus No Enggak Kemajuan zaman kita harus masuk juga kesini Biar kita imbang Nah cuman Masalah selera aja Ini bagus Ini enggak Itu tergantung Penilaian masyarakat aja gitu Cuman Industri dulu Juga beda Sekarang Kalau dulu Aku di Tadi rekaman Ini proses penciptaan lagu dan lirik Sekarang industri Kalau industri ini Kalau dulu kita direkam sama produser Oh Mbak Silvia minta berapa nih Satu album Sekian Begitu meledak Aku dapat hadiah mobil Tapi kalau sekarang mau bikin single aja Enggak usah jauh-jauh album Single aja kita harus Uang sendiri Modal Modal sendiri apalagi album Untuk videoclip bikin sendiri Nah Makanya aku punya segitu banyak Enggak Aku masih simpan Karena apa Enggak punya biaya Tapi aku enggak berputus asa Pasti someday Tuhan buka jalan Itu karyaku Mau dikemanain nanti Tuhan buka jalan Ada deh pasti Harapan selanjutnya Bahwa Ini kan akan menjadi sesuatu yang selamanya Bahwa Bukannya mau menggurui atau sombong Tidak Bahwa Suatu saat nanti Kalau karya ini Memang disetujuin Ini bisa dilihat lagi Bukan hanya di Indonesia Pasti akan dilihat sampai di luar ya Ini Ini buat aku Bahwa Aku ingin Menunjukkan bahwa Ini loh Virus yang aku tularkan Aku Dengan umur sekian Masih bisa berkarya Dan semoga aja Wanita-wanita Di sekelilingku Terutama Dan juga di Indonesia Dan dimana saja Itu bisa Bisa apa Keluar dari rumah Membuat sesuatu Memang sudah banyak Bukannya mau menggurui bukan sorry Cuman Barangkali masih ada Come on Ayo keluar Tunjukkan Siapa anda Tunjukkan diri anda deh Karya anda Nak itu aja Di sini Pulau kedamaian Di sini pulau kedamaian Bukan sentosa Rakyat sejahtera Iri dan bergi Kembali jadi riba lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa